Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara anda berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini Edisi Jumat 30 Juli 2021 bersama saya Adinda Putri Dan saya Wira Ananto saudara selama 60 ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi dan berita menarik seputaran Jawa Timur di Jawa Timur hari ini televisi Republik Indonesia TVRI terus mengingatkan anda saudara untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerungunan serta mengurangi mobilitas Dan kami juga imbau kepada anda untuk tetap sabar dalam menunggu giliran di vaksin Jangan abai apabila anda sudah di vaksin dan bagi anda yang belum di vaksin tetap sabar menunggu giliran Dan saudara berikut Jawa Timur hari ini televisi Republik Indonesia, media pembersatu bangsa selengkapnya Pusat penerbangan TNI Angkatan Laut menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 Di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo Ribon Kepala Keluarga di Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Sumenep menyalurkan 1.020 ton beras yang akan disalurkan kepada masyarakat Sumenep Saudara kita ikuti Jawa Timur hari ini dari Kota Surabaya Program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan herd immunity Atau kekebalan kelompok mendapat respon dari kalangan masyarakat di Pasuruan Kegiatan vaksin gotong royong yang digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Dipenuhi para pekerja untuk mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 Terlihat kegiatan vaksin ini diikuti ratusan peserta vaksin dari para pekerja mulai dari orang tua hingga anak-anak Hal ini terbukti dari pendaftaran secara online yang dibuka oleh Panitia Yang dalam kurun waktu satu jam diikuti oleh 350 peserta Salah satu peserta vaksin COVID-19 dirinya mengaku vaksin ini untuk kepentingan pekerjaan Sehingga harus didapat agar dapat bekerja secara normal Kebutuhan kerja, kebutuhan kesehatan, biar gak kena COVID-19 kebelakangnya lagi jadi lebih ini Memprioritaskan kesehatan sih, pentingnya Soalnya sudah banyak yang kena COVID-19 jadinya mau gak mau harus dibangin Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menggelar vaksin massal dengan tujuan Membantu pemerintah dalam mempercepat vaksinasi di masyarakat Kejaksaan ikut mendukung beberapa pemerintah tersebut Sehingga kita mengadakan acara ini dan kita rangkaikan dengan kegiatan hari bakti ya diaksa Saat ini jumlah kasus aktif COVID-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan Per 29 Juli 2021 berjumlah 1.237 orang dan bertambah menjadi 71 orang Program vaksinasi COVID-19 di Pacitan telah merambah ke warga desa yang bermukim di pegunungan Mereka tetap antusias mengikuti vaksinasi meski lokasinya jauh dari rumah dan dengan sarana serba terbatas Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, warga desa gedung bendua kecamatan Arjo Sari Pacitan Yang bermukim di pegunungan mendatangi lokasi vaksinasi yang jaraknya cukup jauh dari rumah Untuk sampai ke lokasi, sebagian warga desa ini terpaksa harus menumpang bentor atau becak motor Sebagai satu-satunya anggutan umum warga desa untuk sampai ke lokasi Karena jika ditumbuh dengan jalan kaki, jarak lokasi vaksinasi sangat jauh Setidaknya dengan naik bentor, separuh dari perjalanan warga bisa lebih ringan Lantaran sebelum sampai ke jalan besar, warga desa pegunungan ini terpaksa harus jalan kaki menyusuri gunung dan menyeberang sungai terlebih dulu Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat warga untuk mengikuti vaksinasi agar terhindar dari COVID-19 Takut Pak, tapi ini juga sangat bermanfaat bagi saya soalnya bisa menanggulangi COVID-19 Pemerintah desa Gedung Bendo mengapresiasi semangat warga untuk mengikuti vaksinasi Meski kondisi geografis desa Gedung Bendo sangat berat Dan berharap agar pemerintah untuk bisa menuntaskan vaksinasi bagi seluruh warga desa Alhamdulillah warga desa Gedung Bendo antusias sangat Dari pergunungan, dari sungai, seberang sungai, menuju ke lokasi, seberang sungai sini, ke peradah itu Alhamdulillah desa kepada desa Gedung Bendo antusias dan semangat untuk melaksanakan program vaksin hari ini Hingga saat ini warga desa Gedung Bendo yang telah divaksin mencapai 60 persen Sedangkan sisanya menunggu tindak lanjut dari pemerintah Dari Pacitan, Heri Wicaksono melaporkan Saudara TNI Angkatan Laut, Kormada 2 terus berupaya membantu pemerintah dalam menanggalan COVID-19 Dengan menggelar vaksinasi masal di lapangan Tor Gelora Pancasila, Jalan Patmosusastro, Surabaya kemarin Dalam rangka penanganan COVID-19, ribuan warga Surabaya antusias mengikuti vaksin Yang digelar Koarmada 2 selama 2 hari di lapangan Tor Gelora Pancasila, Jalan Patmosusastro, Surabaya Kegiatan vaksinasi ini ditinjau Pangkoarmada 2 Laksda TNI Iwan Isnuarwanto Bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parwansa, Pangdam Mima Brawijaya Meijen TNI Suharyanto Kapal Dajatim Irjen Polniko Afinta, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat, dan Kajati Jatim Mohamad Dofir Kegiatan vaksin ini merupakan wujud kebersamaan TNI Angkatan Laut Dengan pemerintah dalam menangani percepatan COVID-19 Sehingga bisa untuk mencapai 1 juta vaksin per hari Sebanyak 25 ribu dosis vaksin Sinovac diberikan kepada masyarakat Yang ada di Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Wonokromo, dan Kecamatan Sawahan, Surabaya Yang belum mendapatkan vaksin pertama Artinya adalah salam untuk utama musik kita Artinya yang saya menghormatikan bahwa saat ini Kecamatan Masa Negeri dalam rangka Wonok-nolok Jangan ada yang terpisahkan antara kita semua Untuk melawan COVID-19 Sesuai yang terdekat oleh Pak Asal Bahwa kita dimana pun tepat Kecamatan akan berhenti untuk berkonstitusi Bersama-sama dengan pemerintah lainnya Dengan pejabat di Provinsi Jawa Timur Dan juga di seluruh wilayah terakhir Bersama-sama dengan vaksinasi Menusiasakan dan juga memperlaskan Apa yang dikatakan oleh Keminan Negara Keperjaan dan Bepikiran Indonesia Pemirat sampai dengan data perkenalif Pada 28 Juli Jangan informasi tertinggi di dalam Vaksinasi secara dosis Jadi penggunaan dosis sudah mencapai lebih 23% Kemudian dosis kedua Kami sudah hampir 3 juta Kemudian kita akan terus berjaga Sama yang luar biasa Sini kita yang luar biasa Dan semangat masyarakat sejauh timur Yang sudah bergerak mengikuti vaksinasi secara masjid Dari ini Hulu yang paling signifikan juga adalah vaksinasi Bilirnya generatif Alhamdulillah Data perkenalin Untuk tetap pensi resiuk di Jawa Timur Sudah mulai Kelantai Laksda TNI Iwan Isnurwanto berharap Kegiatan vaksin yang digelar selama dua hari ini Dapat terwujud dengan baik Sehingga tercapai herd immunity Pusat penerbangan TNI Angkatan Laut Pus penerbal terus menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 Serbuan vaksinasi masal tersebut Ditingjau Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Buda TNI Edwin Pagi tadi Di Terminal 2 Bandara Udara Internasional Juanda Sidoarjo Ribuan masyarakat maritim Di sekitar Bandara Udara Internasional Juanda Sidoarjo Antusias untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 Yang digelar Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Tadi pagi Serbuan vaksinasi masal tersebut Ditingjau Komandan Pus Penerbal Laksamana Buda TNI Edwin Kegiatan vaksinasi ini Merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut Di jajaran Pus Penerbal kepada masyarakat Sebanyak seribu dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca Yang disiapkan oleh Rumkital Soekartio Yahya Diberikan kepada keluarga besar TNI AL Tenaga pendidik Karyawan bandara di sektor transportasi udara Pelayanan publik, pedagang, dan masyarakat Yang ada di sekitar Bandar Udara Juanda Selain Rumkital Soekartio Yahya Vaksinasi ini juga melibatkan FKPPI Jawa Timur Dan stikers Hangtua Surabaya Serta relawan sebagai personil operator komputer Untuk membantu pendaftaran Input data sekaligus registrasi Sejak 28 Juni hingga 29 Juli 2021 16.981 orang sudah mendapatkan suntikan vaksin Komandan Pus Penerbal Laksamana Muda TNI Adwin berharap Kegiatan ini dapat membantu pemerintah Menjaga penyebaran COVID-19 Serta mempercepat pencapaian herd immunity Serta dapat mewujudkan program pemerintah Satu juta vaksin per hari Untuk menuju Indonesia sehat Dan bebas dari COVID-19 Ya saudara untuk mengetahui update terkini Mengenai serbuan vaksin masal Yang digelar oleh Pus Penerbal Kita telah terhubung melalui virtual Bersama dengan Laksamana Muda TNI Adwin S.A.M. Han Komandan Pus Penerbal Selamat sore Selamat sore Mbak Adinda Selamat sore Mas Ira Ya selamat sore Pak Adwin Senang sekali kita bisa mendengarkan kabar Kalau ada vaksinasi Untuk warga yang ada di sekitaran Pus Penerbal Seperti itu Yang ingin kami ketahui Pak Update terakhir bagaimana Pak Untuk sore hari ini Alhamdulillah Kalau kita lihat Sampai hari ini Hari ini merupakan hari yang ke-26 Kita selenggarakan Serbuan vaksin ini Dimana TNI Akadang Laut Melalui Pusat Penerbal Akadang Laut Yang dieksekusi oleh Rumah Sakit Sukatio Yahya Alhamdulillah Juhanda Kita melaksanakan serbuan vaksin Pertama memang kita laksanakan Di rumah sakit itu sendiri Kemudian kita melihat perkembangan yang ada Dimana seperti yang kita ketahui bahwa Bandara Internasional Juhanda Sebagai inklaus sipil Dimana bandara ini punya angkatan laut Digunakan oleh sipil Merupakan kewajiban kita Untuk memonitor Lalu lintas para penumpang Baik yang keluar maupun masuk Kemudian yang kita melihat disini Ada satu peluang dimana Interaksi antara masyarakat Cukup kental disini Maka kita mulai melaksanakan serbuan vaksin Untuk masyarakat yang berada Yang menggunakan jasa bandara ini Itu tujuan kita pertama kemarin Untuk melaksanakan di Terminal 1 yang pertama Kemudian kita laksanakan di Terminal 2 Sasaran kita Alhamdulillah sampai saat ini Untuk total Yang sudah kita laksanakan vaksin 16.981 Sampai hari ini juga Tadi kami meninjau di lapangan Bahwa kita lihat Antusias masyarakat cukup tinggi Kemungkinan besar hari ini Kita bisa tembus sampai 1.300 Orang yang kita vaksin Ini merupakan satu kolaborasi Yang sangat baik Pertama adalah Adanya kesadaran masyarakat Untuk melaksanakan vaksinasi ini Sehingga Gayung bisa bersambut Masyarakat juga berkeinginan Kita juga membuka peluang Gak tanggal membuka peluang Sehingga Inilah Salah satu upaya kita Untuk mensukseskan program pemerintah Dalam 1 juta vaksin per hari Guna menciptakan Herb Humanity di lingkungan kita Demikian Mas Yira sama Mbak Adinda Baik Pak Pak untuk target sendiri Yang telah dicapai Ini sudah berapa persen Dan apakah nanti Sudah ada juga nanti Lanjutan untuk vaksin masal Rata-rata kita Per hari Kita targetkan adalah Seribu Orang yang tidak kita vaksin Tapi dalam kenyataannya Itu lebih Bahkan pernah Lebih dari Seribu lima ratus orang Per hari Ini kita lihat Begitu antusiasnya Mungkin kita lihat juga Salah satu Faktor pendukung Selain atusias masyarakat Adalah Akses Yang sangat mudah Oleh masyarakat Menuju ke bandara Yang terus maju anda Kemudian Sarana Yang tersedia disana juga Itu cukup memudahkan Nah pada tahapan Tahap pertama ini Kita laksanakan Sampai Hari Jumat ini Kemudian kita juga memberikan Waktu istirahat Untuk para tenaga Kesehatan kita Kita akan lanjut Akal lagi minggu depan Untuk Kegiatan yang serupa Di bandara Internasional Juhanda Dan sebagai informasi Untuk Sasaran Vaksin ini Selain dari Keluarga besar kita sendiri TNI Kemudian juga Polri Kemudian juga Para operator Bandara Juhanda Alhamdulillah Untuk operator Bandara Juhanda Sudah hampir Tembus 60% Yang sudah Divaksin pertama Kemudian Para-para penumpang Yang mengusahkan Jasa bandara Kemudian masyarakat Sekitar kita Nah kita ke depan Juga akan Memulai Secara masif Juga Terhadap Anak-anak Yang berusaha 12 tahun ke atas Nah kita Berencana Minggu depan Dengan Ketersediaan Vaksin yang ada Kita akan Masnahkan Serbuan vaksin Khusus untuk Anak-anak Nah ini Dalam rangka Hari Pramuka juga Ini momentum Ini kami masyarakat Bagaimana Adik-adik Pramuka Nanti Bergabung dengan Kita Untuk melaksanakan Program vaksinasi ini Mudah-mudahan Dengan Sosialisasi Yang juga Melalui TVRI ini Bagi masyarakat Dewa Timur Khususnya Surabaya Raya Bisa menyambut Baik kegiatan ini Sehingga Pencapaian Health Humanity Di lingkungan kita Betul-betul bisa Terbentuk secara utuh Demikian Baik Pak Edwin Kalau misalnya Ada masyarakat Yang saat ini Baru mengetahui Ini melalui Siaran kami Pada Siang hari ini Pak Dan mereka ingin Ikut Untuk mendaftar Kira-kira persyaratan Apa yang harus Diajukan Seperti itu Saat ini KTP saja Penduduk saja Yang Yang kita inputkan Dalam sistem Jadi Ini berlaku Untuk seluruh masyarakat Indonesia Sebenarnya Bukan hanya Sidoarjo Atau Surabaya Banyak juga Kemarin Calon penumpang Yang akan Menggunakan Jasa Penerbangan Menuju Kolombok Ke Kalimantan Ke Ujung Pandang Karena dia Belum divaksin Karena salah satu syarat Untuk Naik pesawat Harus menunjukkan Bukti vaksin Mereka merasakan Vaksin Bukan kita Jadi tidak kita batasi Ini merupakan Satu langkah Bagaimana Kondisi dan situasi ini Bisa kita Manfaatkan bersama Baik Dari jam berapa Sampai jam berapa Pak Vaksinasi ini Akan dilangsungkan Pak Kalau kita Memulainya Dari jam 7 Tetapi Sebagai informasi juga Karena Antusias yang cukup tinggi Dari Masyarakat Ada yang sudah datang Jam 2 dini hari itu Sudah datang Bahkan ada yang tidur di Bandara Karena Begitu Panjangnya Antrian Sehingga kita juga Mengatur ritme Jangan sampai terjadi penumpukan Target kita Per hari itu adalah Seribu Orang yang kita vaksin Kemudian kita juga Menyediakan tempat duduk Sehingga Para masyarakat ini Bisa diatur Lebih tertib Untuk mencegah Perumunan Selama proses Berjalannya Serbuan vaksinasi ini Ya Pak tadi sempat disebutkan Bahwa kuota untuk sehari Adalah seribu Namun sempat Memludak hingga Seribu lima ratus Dan bagaimana Ketersediaan Vaksin tersebut Pak Alhamdulillah Sampai hari ini Dukungan ini Masih tersedia Dimana dari Dinkes Jawa Timur Provinsi Itu memberikan alokasi Kepada kita Tetapi ini kan Tidak bisa Secara berkesenambungan Juga Ketersediaan ini Saat ini Kita juga Terbatas Karena persediaan Sudah Juga menipis Sehingga sejalan Dengan ini Kita manfaatkan Untuk Merecovery Para Nakes-nakes juga Sehingga Waktu yang tersedia Sambil menunggu Datangnya Dukungan Vaksin selanjutnya Tenaga kerja Tenaga kesehatan Kita recovery Mereka kita istirahatkan Kemudian kita akan Mulai lagi Pada saat Dukungan Vaksin ini Didatang Dalam jumlah yang Cukup besar Sesuai dengan Kemampuan kita Kita akan mulai lagi Kegiatan untuk Fase kedua Dimana kalau kita Lihat rentang Yang kita kena Vaksin yang kita kena Jenis Novak Dan AstraZeneca Untuk yang kedua Sehingga 14 hari Kemudian Sudah bisa untuk Gelombang kedua Dimana orang yang Pertama dulu Melaksanakan Vaksin di kita Sudah bisa kita Laksanakan untuk Gelombang kedua Ya praktis mereka Sudah dua kali Untuk melaksanakan Vaksin Ini yang kita harapkan Kerjasama juga Dari masyarakat Baik Untuk syarat Vaksinasi tadi Sempat disebutkan Hanya membawa KTP Dan untuk Anak-anak Syaratnya seperti apa Pak? Ketentuan usia Dan bagaimana Untuk yang di luar Surabaya dan Sidoarjo? Untuk Yang belum punya KTP Bisa Membawa KK KK Sehingga datanya Betul-betul data yang Update Yang bisa kita Masukkan ke dalam Sistem Karena sistem ini Terhubung kepada Sistem secara Nasional Dan Mohon maaf juga Karena ada beberapa Kejadian tadi Kami lihat di lapangan Dia sudah terdaftar Di kampung Tetapi Belum melaksanakan Vaksin Karena Alokasi Di daerah-daerah Di kampung-kampung Juga terbatas Sehingga pada Waktu kita Memasukkan Pengikut datanya Dia Pak Edwin Masih bersama kami Pak Edwin Ya Pak Edwin Baik kami Halo Ya Silahkan dilanjut Pak Edwin Ya Kami mohon Kerjasamanya juga Nanti dari Masyarakat Manakala Dia sudah Terdaftar Di kampung Di RT Atau di kelurahan Untuk melaksanakan Vaksin Dan belum Melaksanakan Vaksin Mohon Dapatnya Yang di RT Atau di kelurahannya Dicabut Sehingga Datanya Tidak Tabrakan Jadi Karena data ini Terhubung Data secara Nasional Sehingga Hanya satu Data yang bisa Di input Tadi Ada kejadian Di bandara Interseju Anda Dia terdaftar Di kampung Tapi belum Melaksanakan Vaksin Karena menunggu Antrian Kita Minta Sama yang Persangkutan Untuk Meminta Data di kelurahan Untuk dihapus Sehingga bisa kita Masukkan data Di terminal 2 Baik Pak Terakhir Pesan kepada Masyarakat Yang sudah Melaksanakan Vaksinasi ini Silahkan Terima kasih Dalam konteks Pelaksanaan Serbuan Vaksinasi ini Kita butuh Kerjasama Nah Alhamdulillah Kerjasama ini Bisa terwujud Sampai saat ini Baik Animu Masyarakat Yang Ingin Melaksanakan Vaksin Juga dukungan Dari Berapa Masyarakat Yang punya Kelebihan Mereka juga Terlibat Jadi bersama-sama Di sini Salah satunya Ada masyarakat Yang memberikan Fasilitas Seperti Dukungan kursi Sehingga Masyarakat Tidak perlu Duduk Di bawah Duduk Di atas Semuanya Kemudian Ada masyarakat Yang memberikan Fasilitas Alat Kesehatan Seperti Menyumbangkan Alat tensi Sehingga Prosesnya Bisa lebih cepat Juga Ada masyarakat Yang Berkenan Untuk Menyewakan Laptop Sehingga Input Data Itu bisa cepat Karena Di dalam proses Vaksinasi ini Salah satu Yang Memakan Waktu yang cukup Banyak Pertama Adalah input Data Yang kedua Adalah screening Untuk proses Vaksinasinya Sendiri Itu sebentar Sehingga Yang perlu Kita besarkan Adalah di proses Input data Dan screening Inilah yang Yang Kami laksanakan Sehingga Dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Yang terbatas Kita bisa Melaksanakan Vaksinasi Yang lebih banyak Karena kita Melihat Tenaga Kerja Kesehatan Hanya kita Fokuskan Nanti Kepada Proses Screening Kemudian Tensi Dan Vaksinasi Sementara Untuk Administratornya Sendiri Itu didukung Oleh prajurit Prajurit Kita Termasuk Para penerbang Yang tidak aktif Terbang Pada waktu itu Kemudian Tambahan Ada juga Masyarakat Yang peduli Kepada Tenaga Tenaga Kesehatan Karena Jujur Kesehatannya Kegiatan Yang bersifat Sukarela Kita Kita Laksanakan Dukungan Dukungan Belum ada Kita Terima Dan Kita Melaksanakan Tetap Kita Laksanakan Tetapi Kepedulian Dari Masyarakat Masyarakat Yang lain Juga Sangat Memberikan Semangat Kepada Tenaga Tenaga Kesehatan Dimana Tenaga Kesehatan Kita Selain Yang ada Di kita Yang dari Kus Penerbal Beritadi Yang diberitakan Juga Ada yang Dari FKPPI Ada juga Dari Stikes Hang Tua Kemudian Dari Sukarelewan Lewan-lewan Ini Yang membantu Kita Nah Kolaborasi Ini Kolaborasi Yang sangat Apik Yang kami Lihat Terjadi Di Bandara Internasional Juhanda Sehingga Dengan Sistem Yang kita Gelar Kita Bisa Menghasilkan Hasil Yang optimal Dalam Layanan Fasinasi Ini Baik Kolaborasi Yang apik Ini diperlukan Untuk menghasilkan Heart Immunity Terima Kasih Laksamana Muda TNI Atwin SHM Han Komandan Pus Penerbal Berbagi Bersama Dalam Dialog Aktual Jawa Tibur Hari Ini Selamat Sore Pak Atwin Sehat Selamat Terima kasih Banyak Mas Fira Selamat Sore Saudara Masih ada Sejumlah Informasi Menarik Yang patut Anda Simak Namun Sebelumnya Kita Ikuti Pesan Berikut Ini Ayo Cegah Stunting Kunjungi Bidan Andalan Anda Untuk Merencanakan Dan Mengatur Jarak Kehamilan Untuk Tungguh Kembang Buah Hati Yang Optimal Cegah Stunting Itu Penting Melalui Perencanaan Keluarga Khawatir Berkabe Tunda Kehamilan Dan Raih Cita-cita Dengan Andalan FE Andalan Laktasi Untuk Ibu Menyesui Berkabe Itu Mudah Andalan Pilihan Perempuan Indonesia Mulai tanggal 17 Agustus 2021 TVRI akan memulai tahapan analog switch off di sebelas kota dan Batam Dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022 Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital Terdiri dari 4 kanal digital Kanal 1 TVRI Nasional Kanal 2 TVRI Daerah Kanal 3 Budaya Dan Kanal 4 Olharaga Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital Atau dengan televisi lama menggunakan set-top box Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih Suara jernih dan beragam konten secara gratis Yuk beralih ke digital TV digital bersih, jernih, canggih Ayo, cegah stunting Kunjungi bidan andalan Anda Untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan Untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal Cegah stunting itu penting Melalui perencanaan keluarga Khawatir berkabih Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE Andalan laktasi untuk ibu menyusui Berkabih itu mudah Andalan pilihan perempuan Indonesia Anda masih bersama kami di Jawa Timur hari ini Dan kita lanjutkan informasi berikutnya Ribuan kepala keluarga di Kabupaten Bejonegoro Menerima bantuan sosial tunai atau BST Periode Juli-Agustus Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Bantuan sebesar Rp600.000 per KK tersebut Disambut gemirang oleh masyarakat Proses penyaluran bantuan sosial tunai atau BST Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini Seperti yang terpantau di kantor Balai Desa Temayang Kejamatan Temayang Kabupaten Bejonegoro Proses pengambilan berlangsung tertib Dengan memperhatikan protokol kesehatan Seperti aturan jaga jarak dan penggunaan masker Warga juga tampak antusias Mereka silih berganti datang ke Balai Desa Dengan membawa kartu identitas diri Serta formulir pemberitahuan pengambilan Untuk dilakukan pengecekan oleh petugas Salah satu warga penerima BST Sari Wulandari mengaku senang dan bersyukur Telah menerima bantuan tunai ini Nantinya uang yang telah diterima Akan dimanfaatkan untuk berbelanja Kebutuhan sehari-hari Terutama bahan pokok untuk persiapan di rumah Selama penerapan PPKM Di Kabupaten Bejonegoro Bantuan sosial tunai diberikan kepada 51.292 kepala keluarga penerima manfaat Tersebar di 430 desa dan kelurahan Ada pun di Kabupaten Bejonegoro Penyaluran BST periode Juli-Agustus ini Dijadwalkan berlangsung selama sepekan terakhir Sejak Senin lalu Dan langsung disalurkan kepada seluruh keluarga Penerima manfaat dengan nominal Rp600.000 per KK Sudara dalam rangka mengurangi beban masyarakat Saat memperlakukan PPKM Pemerintahan Kabupaten Sumnep Madura Menyalurkan 1020 ton beras kamis pagi Bantuan tersebut diberangkatkan oleh Wakil Bupati Sumnep Nyai Dewi Khalifah Untuk dikirim ke wilayah kepulauan Penyaluran perdana bantuan beras PPKM level 3 Berlangsung di depan kantor Pemkap Sumnep Pada kamis 29 Juli 2021 Keseluruhan bantuan PPKM ini Berjumlah 1020 ton beras Yang akan disalurkan kepada masyarakat Sumnep Baik daratan maupun kepulauan Untuk wilayah kepulauan Sebanyak 6 truk diberangkatkan langsung oleh Wakil Bupati Sumnep Nyai Dewi Khalifah Sementara untuk masyarakat daratan Secara simbolis diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Sumnep Bersama jajaran Forkopimda setempat Wakil Bupati Sumnep Nyai Dewi Khalifah mengatakan Penyaluran beras bantuan ini Mendahulukan wilayah kepulauan Karena menyesuaikan dengan jadwal kapal Wabu berharap Bantuan beras yang disalurkan kali ini Dapat sedikit membantu masyarakat Dalam memenuhi kebutuhan pangan Selama masa PPKM Yang sudah dua kali mengalami perpanjangan Nanti penyalurannya Dari tingkat Desa Kelurahan Itu diharapkan Sampai ke RT RW Sehingga Tidak terlalu jauh kepada Penerima manfaat Ketua Muslimat NU Tersebut tidak menampik Jika pelaksanaan PPKM Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 Juga berdampak terhadap Ekonomi masyarakat Untuk itu Ia berharap Masyarakat tetap disiplin Menjalankan protokol kesehatan Agar pandemi COVID-19 Bisa segera selesai Dan aktivitas masyarakat Bisa berjalan kembali dengan normal Tumpukan beras Bantuan sosial Dampak PPKM Tahun 2021 Di Gudang Bulog Jabang Surabaya Selatan Di Kota Mojokerto Ditemukan berkutu Hal tersebut diketahui Saat Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Melakukan sidak beras Bansos Untuk masyarakat Kota Mojokerto Yang terdampak PPKM Sidak dilakukan Di Gudang Bulog Jabang Surabaya Selatan Di Kelurahan Gunung Gedangan Kejamatan Magersari Kota Mojokerto Bersama OPD terkait Wali Kota Mojokerto Melakukan pengecekan Kondisi beras Untuk warga miskin Yang terdampak PPKM Saat melakukan Pemeriksaan Di salah satu kemasan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Menemukan beras Yang berkutu Saat itu juga Karung beras ini Diminta untuk dibongkar Untuk mengetahui Kondisi sebenarnya Saat kemasan dibuka Terlihat kutu Semakin banyak Dan banyak beras Berwarna kehitam-hitaman Selain di Gudang Bulog Gunung Gedangan Sidak juga dilakukan Gudang Bulog Di Kejamatan Sukoh Wali Kota Mojokerto Mengatakan Dengan ditemukannya Beras yang berkutu ini Pihaknya meminta Agar Bulog Menunda penyaluran Dan mengganti Dengan beras yang bagus Sehingga tidak membuat Masyarakat penerima kecewa Beras yang beras Beras yang ada di Bulog Yang akan didistribusikan Bagi warga Kota Mojokerto Ini benar-benar beras Yang layak dan berkualitas Jikapun ada kondisi Yang kurang layak Maka bisa segera Dilakukan penarikan Jangan sampai Didistribusikan Dan harus diganti Yang lebih layak lagi Karena masyarakat Berhak untuk menerima Bahan-bahan pangan Yang memang berkualitas Dan layak Di saat kondisi Seperti ini Sementara itu Leo Septiansah Kasih Komersil Bulog Cabang Surabaya Selatan Mengatakan Untuk beras bansos Dampak PPKM Warga Mojokerto Tidak hanya diambilkan Dari gudang Gunung Gedangan Tetapi bisa juga Dari gudang lain Yang kondisi berasnya bagus Sedangkan untuk pencegahan Pihak Bulog Akan menahan beras tersebut Dan akan melakukan Fungi Gasi Mencegah kutu di beras Untuk penyaluran ini Kita siapkan barang Yang memang sudah siap Tanpa ada kendala apapun Ya Jadi untuk kota Mojokerto Tidak hanya di Gunung Gedangan Tetapi juga bisa Dari suko ini Jadi kita Kondisi stok Yang siap Untuk disalurkan Itu yang kita salurkan Jumlah penerima beras Bansos dampak PPKM Di kota Mojokerto Sebanyak 15.000 7 kepala keluarga Dan setiap keluarga Menerima masing-masing 10 kilogram Komisi 4 DPRD Kabupaten Tuban Menemukan kejanggalan Pada penyaluran program Bantuan Pangenun Tunai Atau BPNT Dalam sidak tersebut DPRD Tuban Menemukan keluarga Penerima manfaat Melakukan transaksi Sebanyak 3 bulan Namun mereka Hanya diberikan Komoditas BPNT Sebanyak 2 bulan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tuban Melakukan inspeksi Mendadak Di rumah keluarga Penerima manfaat Program Bantuan Pangenun Tunai BPNT Di desa Socorejo Kecamatan Jenuh Tuban Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Tri Astuti Memimpin sidak ini Dengan didampingi Sekretaris Dina Sosial P3A Tuban Immanuel Dan Kepala desa Socorejo Jubas Arief Rahman Hakim Di hadapan wakil rakyat ini KPM menceritakan Agen Ewarung Meminta untuk Menggesek kartu Kesejahteraan Sosial KKS Sebanyak 3 kali Atau 3 bulan Namun mereka Hanya diberikan Komoditas BPNT Sebanyak 2 bulan Dengan alasan 1 bulan sisanya Akan diberikan Beberapa hari setelahnya Dalam sidak ini Ditemukan Sebanyak 264 KPM BPNT Yang melakukan Penggesekan Sebanyak 3 bulan Namun hanya Diberikan Komoditas BPNT Sebanyak 2 bulan Untuk memastikan Temuan tersebut Astuti Beserta rombongan Juga mendatangi Agen Ewarung Ia menemukan Tumpukan beras Paket telur Hingga tahu Serta TMP Program BPNT Yang masih menumpuk Dan belum disalurkan Ada juga Yang tidak cair Mulai Januari Setelah kita proyek Tadi bersama Dina Sosial Ternyata Ada kesalahan Penulisan nama Kesalahan satu buruk Kemudian ada juga Yang kesalahan Sepasi Ini kan hal-hal Yang memang Harus selalu diperbaiki Dan saya lihat Memang Dina Sosial Dan pendamping Ini kurang Kurang greget ya Untuk menyelesaikan Perusahaan-perusahaan ini Bahkan ada Lagi KPM Yang sudah Lima bulan Dia tidak menerima bantuan Dan kami Setiap bulan Dari desa Selalu mengupdate itu Atas temuan ini Semua pihak berharap Program bantuan Pangan non-tunai Atau BPNT Di Kabupaten Tuban Dievaluasi Sehingga kejadian serupa Tidak terus terulang Dari Tuban Heri Setiawan melaporkan Lantaran belum mendapatkan Suntikan vaksin Puluhan driver ojek online Menyerbu gerai vaksin Polres Blitar Kota Yang dibuka setiap hari Di Gedung Patria Kota Blitar Petugas menyiapkan 300 dosis vaksin Setiap harinya Untuk masyarakat umum Dan komunitas Percepatan herd immunity Terus dilakukan oleh Polres Blitar Kota Di tengah tingginya Penularan COVID-19 Kali ini giliran puluhan Driver ojek online Menyerbu gerai vaksin Yang dibuka oleh Kepolisian Resort Polres Blitar Kota Yang bertempat di Gedung Patria Kota Blitar Jawa Timur Para ojol mengaku Terbantu dengan adanya Gerai vaksin ini Lantaran masih banyak Dari rekan ojol lainnya Yang belum mendapatkan Suntikan vaksin Apalagi profesi mereka Sangat rentan tertular COVID-19 Karena ini kan vaksin Ini kan perlu buka Harapannya gimana Pak? Harapannya kalau bisa Terus dibangkan Kepolis Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan Mengatakan Selain menyediakan Bus gerai vaksin keliling Polres Blitar Kota Juga membuka gerai vaksin Yang terpusat di kota Setiap harinya Petugas menyiapkan 300 dosis Untuk masyarakat umum Dan komunitas Berkaitan dengan Door-to-door ini Bus geriling kita Menyasar ke kelompok-kelompok Lansia Di rumah-rumahan Dan di sekolah Sekolah Untuk Anak Umur Di atas 12 tahun Hari ini Digerai vaksin kita Di Gunung Patria Kita memasakkan Kejadian vaksinasi Kepada komunitas-komunitas Yang ada di kota Bukar Salah satunya adalah Ojek online Dalam rangka membantu Masyarakat Dalam membangun Hortimuniti yang ada di kota Blitar Saat ini 56,52 persen Warga kota Blitar Telah mendapatkan Suntikan vaksin dosis pertama Dan 23,63 persen Warga Yang mendapatkan Suntikan vaksin dosis kedua Ya saudara Sejumlah informasi Dan berita lain Yang masih kami hadirkan Jawa Timur hari ini Kembali saat lagi Ayo Cegah stunting Kunjungi bidan andalan Anda Untuk merencanakan Dan mengatur jarak kehamilan Untuk tumbuh kembang Buah hati yang optimal Cegah stunting itu Penting Melalui perencanaan keluarga Khawatir berkabe Tunda kehamilan Dan raih cita-cita Dengan andalan FE Andalan laktasi Untuk ibu menyusui Berkabe itu Mudah Andalan pilihan Perempuan Indonesia Tanpa disadari Virus dapat menyebar Di sekitar kita Melalui hal yang dilakukan Sehari-hari Virus tersebut Dapat menular Secara berantai Mulai dari satu orang Ke orang yang lain Lalu ke orang lainnya lagi Hingga dapat menular Ke banyak orang Kita dapat mencegah Penyebaran virus Tutup hidung dan mulut Ketika batuk atau bersin Buang tisu bekas pakai Ketempat sampah tertutup Cuci tangan pakai sabun Sesering mungkin Semakin banyak yang mencegah Semakin banyak yang terlindungi Dipersembahkan oleh Ayo Cegah stunting Kunjungi bidan andalan Anda Untuk merencanakan Dan mengatur jarak kehamilan Untuk tumbuh kembang Buah hati yang optimal Cegah stunting itu Penting Melalui perencanaan keluarga Khawatir berkab Tunda kehamilan Dan raih cita-cita Dengan andalan FE Andalan laktasi Untuk ibu menyusui Berkab itu Mudah Andalan pilihan Perempuan Indonesia Terima kasih Anda masih bersama kami Di Jawa Timur hari ini Dan kita lanjutkan Informasi berikutnya Dari Kabupaten Pacitan Sebuah mobil Avanza Terjun bebas Masuk jurang Sedalam lebih dari 50 meter Setelah sebelumnya Terlibat serempetan Ditanjakan Wonogondo Dengan dua sepeda motor Kecelakaan tersebut Terjadi pagi tadi Di jalan Pacitan Terenggalek Di desa Wonogondo Kejamatan Kebunagung Pacitan Kejelakaan ini Terjadi sekitar Pukul 9 pagi Yang melibatkan Tiga kendaraan Tiga kendaraan ini Mengarah dari Arah tulakan Menuju Pacitan Saat sampai Ditanjakan Wonogondo Ketiganya terlibat Serempetan Sehingga menyebabkan Mobil Avanza Banting setir ke kanan Dan malah masuk jurang Sopir bernama Suyoto selamat Dan hanya Mengalami luka ringan Sedangkan kedua Sepeda motor Hanya mengalami Kerusakan ringan Berikut pengendaranya Hanya mengalami Luka ringan Mobil Avanza Nopol B1230 CUF Yang dikemudikan Suyoto Warga desa Kluwi Kejamatan Tulakan ini Masih berada di jurang Dengan kedalaman Lebih dari 50 meter Ketelakaan ini terjadi Ini tidak laka tunggal Jadi perlu kita Tidak laka tunggal Jadi ada Yang terlibat Ada tiga kendaraan Antara kendaraan Avanza Kendaraan Honda Beat Dan yang satunya Kendaraan Honda Vario Dan kebetulan Saat ini untuk korban Korban Hanya korban ringan Jadi tidak ada Korban yang berat Jadi saat ini kerugian material saja Untuk korban Sementara Masih Perawatan Tidak ada korban jiwa yang berat Polisi dari Satlantas Polres Pacitan Sedang melakukan Olat TKP Dan pengaturan Arus lalu lintas Karena lokasi Kecelakaan berada Ditanjakan Dengan badan Jalannya sempit Karena sedang ada Perbaikan jalan Kecelakaan ini Menjadi tontonan warga Baik warga sekitar Maupun para pemakai jalan Yang kebetulan Sedang melintas Di lokasi kejadian Saudara kantor Biacukai Kabupaten Gresik Jawa Timur Berhasil Menggagalkan Penyeludupan rokok Ilegal Tanpa pita cukai Sebanyak 440 ribu batang Penggerbakan tersebut Dilakukan Di dua lokasi Yang berbeda Inilah video Proses penggagalan Upaya penyeludupan 35 karton rokok ilegal Atau tanpa Disertai Pita cukai Yang diamankan Dari bis dan juga travel Di dua lokasi Yang berbeda Oleh petugas Biacukai Kabupaten Gresik Dari hasil Penggerbakan ini Petugas berhasil Mengamankan Total sebanyak 446 ribu Batang rokok ilegal Dua merek Masing-masing 320 ribu batang Di dalam bis Di jalur Pantula Gresik Serta 126 ribu Batang rokok Diamankan Dari mobil travel Di jalur Pantula Ramongan Pada Kamis Dinihari Bir Budikis Mulyanto Kepala kantor Biacuke Kabupaten Gresik Mengatakan Penggagalan ini Dilakukan Bekerja sama Dengan Kanvil Biacuke Jawa Timur 1 Selain mengamankan Ratusan ribu Batang rokok ilegal Biacuke Gresik juga mengamankan Tiga orang pelaku Untuk dimintai keterangan Dari penggagalan rokok ilegal ini Potensi kerugian uang negara Yang bisa diselamatkan Hampir mencapai Setengah miliar rupiah Dari Gresik Gilang Budi melaporkan Ya saudara Berbagai peristiwa unik Menarik Itu saat ini Mudah sekali Tersebar di sosial media Karena perkembangan teknologi Nah berikut adalah Beberapa peristiwa viral Belakangan ini Yang dihimpun oleh Tim redaksi kami Dalam segmen Viral hari ini Ya saudara kita awali beritanya Dari Makassar Kisah harus seorang kakek Yang bersepeda sejauh 15 km Demi mengikuti vaksin Covid-19 viral di media sosial Aksi tersebut pertama kali dibagikan Oleh dokter Helmi Adi Kuswardana Di laman media sosial Pribadinya Pelaksanaan vaksinasi Terus dilakukan oleh pemerintah Buna menciptakan Heart Immunity Salah satunya Ialah kisah haru Kakek Safar Yang rela mengayu sepeda Sejauh 15 km Untuk mengikuti vaksinasi masal Kejadian tersebut Pertama kali dibagikan Oleh dokter Helmi Adi Kuswardana Di laman media sosial Pribadinya Dokter Helmi Adi Tak sengaja melihat Kakek Safar Yang sedang berdiri kebingungan Saat mendokumentasikan Acara vaksinasi masal Di kota Makassar Kakek Safar Terlihat ragu Untuk mendekati Antrian vaksin Rupanya Hal tersebut terjadi Karena ia Tidak memiliki handphone Untuk melakukan Pendaftaran secara online Ia juga bercerita Jika dirinya Telah sampai di lokasi Sejak pagi hari Dengan mengayu sepeda Sehingga membuat Kedua kakinya pegal Setelah dibantu Untuk melakukan Pendaftaran dan Pengecekan kesehatan Akhirnya Kakek Safar Bisa divaksin Adanya berbagai Pemberitaan negatif Mengenai vaksin Covid-19 Tidak mengurungkan Niatnya Untuk mengikuti Vaksinasi loh Bahkan Ia meyakini Jika vaksin Dapat menjadi Salah satu cara Untuk mengakhiri Pandemi Covid-19 Membawa sepeda Sejauh 15 km Untuk vaksin Semoga bisa Memberikan contoh Untuk kita semua Tidak ada yang di Jawa Timur Surabaya Tetapi seluruh Indonesia Dinda Tidak pantang menyerah Dan tidak kena lelah Memang suatu kebaikan ini Berdampak juga pada sesama Seperti halnya Kebaikan yang satu ini Wira Karena berbuat baik itu Tidak mengenal Status sosial Dan semua bisa Berbuat baik Termasuk Sopir Ojek Online Yang satu ini Berbuat kebaikan Tidak pandang Satu sosial Itulah yang cocok Untuk pria satu ini Sebuah video viral Yang diposting Pada laman Instagram Atmas.si Ini mengunggah Video aksi Berbuat kebaikan Kepada sesama manusia Dalam video terlihat Bahwa pria ini Berprofesi sebagai Sopir Ojek Online Terlihat Dari jaket Yang ia kenakan Aksi kebaikan Pria ini Dilakukan dengan cara Membagikan makanan Serta uang Kepada orang-orang Yang membutuhkan Pria ini Juga dengan Sengaja berbuat kebaikan Tanpa sepengetahuan Orang yang ia berikan Terlihat Beberapa orang Yang mendapatkan Makanan Hingga uang Merasa bahagia Atas rejeki Yang telah ia dapatkan Semoga Rejeki pria ini Lancar terus ya Dan patut Dijadikan contoh Buat semua orang nih Kalau berbuat kebaikan Bisa untuk siapa aja Kapan aja Dan dimana aja loh Banyak sekali kisah-kisah Inspiratif yang mudah-mudahan Bisa membuat Anda Semakin tergerak Untuk lebih peduli Dengan lingkungan Apalagi sekarang Jumat berkah ya Tandanya kita bisa Berbuat kebaikan Dan mendapatkan pahala Di momen yang pas Betul sekali Betul sekali Dan gak ada salahnya Untuk kita untuk terus belajar Belajar untuk lebih ikhlas Belajar untuk melakukan Dalam hal apapun Seperti yang satu ini Saudara Menangis sering Dijadikan tameng Bagi anak-anak Untuk menghindari Proses pembelajaran Salah satunya Seperti video viral Berikut ini Yang merekam Kekesalan seorang siswa Yang tidak sabar Ingin mengakhiri Pembelajaran Daringnya Berikut untuk Anda Mulai 26 Juli Lalu aktivitas belajar Secara daring Kembali dilaksanakan Hal ini menyusul Berakhirnya masa libur Semester siswa Dan saat ini Para orang tua Dihadapkan kembali Dengan berbagai Macam drama Yang akan dihadapi Saat mendampingi Anak-anaknya Belajar dari rumah Mendampingi anak Saat belajar Memang tidaklah mudah Anak-anak Seringkali melontarkan Sejuta alasan Guna menghindari Proses belajar Nah salah satunya Seperti yang terjadi Pada anak kecil Bernama Abin ini Video yang diunggah Oleh sang ibu ini Menunjukkan Kekesalan Abin Saat harus mengerjakan Tugas dari sekolah Sambil menangis Dan terus menanyakan Kapan berakhirnya Proses belajar tersebut Sang ibu tetap Terlihat sabar Dan pasrah Menghadapi anaknya Menurut penjelasan Dari sang ibu Abin masih terbiasa Dengan waktu menonton Televisi yang diterapkan Saat masa liburan kemarin Sehingga Saat video tersebut direkam Dirinya ingin cepat-cepat Menyelesaikan tugasnya Karena takut Waktu menonton televisi Yang dijadwalkan Sang ibu berakhir Masa belajar di sekolah Dan bisa bertemu Dengan teman-teman Memang paling menyenangkan deh Kalau begini ceritanya Yuk kita saling berdoa Dan menjaga protokol kesehatan Agar pandemi ini Segera berakhir Yuk kita sama-sama Untuk lebih peduli Yang belum vaksin Segera vaksin Dan yang sudah vaksin Jangan abai sama prokesnya Supaya kita bisa sekolah lagi Bareng-bareng ya Ini ibunya bisa nahan tawa ya Ngeliat anaknya nangis Seperti itu ya Memang momen sekolah Adalah momen yang paling dirindukan Oleh anak Tapi ya Masa PAPKM kita ini Membuat kita makin belajar Dan berbagi kepada sesama Seperti yang viral satu ini Di TikTok ada seorang pemuda Yang suka berbagi Tapi aksinya ini malah Mengundang perhatian publik Karena dia memberikan tantangan Ini dia untuk Anda Berbagi merupakan kegiatan positif Yang tentunya Bermanfaat bagi orang di sekitar Banyak cara dilakukan Untuk berbagi Contohnya Berbagi dalam hal ilmu dan pengetahuan Berbagi rejeki Hingga berbagi kebahagiaan Berbagi tidak semena-mena soal uang Kita bisa berbagi apapun Yang penting Harus positif ya Seperti akun TikTok At Iban Underscore MA Mengunggah video berbagi Yang terbilang cukup lucu dan kreatif Dalam video terlihat cara berbagi yang dikemas Dengan bumbu tantangan di dalamnya Berbagai macam tantangan Ia berikan kepada masyarakat Yang ingin mendapatkan rejeki Nah aksi kebaikan ini terbilang cukup lucu dan kreatif ya Seperti terlihat dalam video Ia memberikan tantangan Jika ingin mendapatkan uang tunai Sebesar 300 ribu rupiah Masyarakat harus menelpon ibunya dan berkata Aku sayang mama Wah 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 Kreatif juga ya pemuda satu ini Tidak hanya itu saja Pemuda ini juga memberikan tantangan Seperti membayar 10 ribu rupiah Maka masyarakat akan mendapatkan 50 ribu rupiah darinya Seperti halnya dalam video Sang supir angkot yang melihat tantangan itu Langsung memberikan uang 10 ribunya Secara terus menerus Dengan alasan untuk membayar kos-kosan Bisa aja nih pak alasan ya Bisa lagi? Bisa Aduh sayang banget ya gak ketemu sama saya Coba kalau sama saya Langsung Bisa nih telpon langsung ya Gak bakal nolak ya Kalau ada tantangan Tapi ada duitnya kayak gini Wira Ketanyanya mama yang mana nih Saudara kita beralih ke informasi aktual lainnya Gua mirip sumur ditemukan di lokasi Batu Kapur Di kawasan perbukitan Kapur Kabupaten Tuban Gua tersebut pertama kali ditemukan seorang pekerja tambang Yang ber Maksud kami yang sedang mengerjakan Batu Kapur Bersama dengan rekan kerjanya Sebuah goa kembali ditemukan di Kabupaten Tuban Goa ini ditemukan di bawah tanah di areal Tambang Kapur Tepatnya di desa Jadi, kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Goa tersebut pertama kali ditemukan oleh Budi Seorang pekerja tambang Saat pemuda berusia 25 tahun tersebut Mengergaji Batu Kapur atau kumbung bersama rekan kerjanya Tiba-tiba batu yang digergaji terjatuh Dan terlihat goa lubang berisi air Kini goa tersebut menjadi perhatian warga dan penambang Dengan berbekal tangga bambu Mereka yang penasaran secara bergantian Masuk ke dalam goa mirip sumur Yang berisi air jernih Jika dilihat dari atas Goa sedalam 7 meter ini berisi air Seperti sungai bawah tanah Namun warga tidak menemukan lorong lain Di goa tersebut Tahu waktu itu inggraji terus Baga bolo-bolo air Terus setelah dicek tadi Jalemnya gimana Pak? Jalemnya ada air ya Tidak ada roga-roga gitu? Tidak tahu, belum tahu Cuma air gitu ya? Kayak sumur gitu atau gimana Pak? Kayak sumur Sementara itu Nafiku Rohman Chief Instruktur Speleologi Mapala Mahipal Unirau Tuban Mengatakan Goa yang baru ditemukan itu Memiliki aliran sungai bawah tanah Yang belum diketahui ujungnya Aliran sungai bawah tanah ini Membuktikan bahwa desa ini Merupakan desa tandon air bawah tanah Di Kabupaten Tuban Dan harus menjadi perhatian khusus Bagi pemerintah Untuk kawasan konservasi Dari hasil asesmen awal Kedalaman goa dari permukaan Sekitar 25 meter Sedangkan dari titik tambang Kedalaman mencapai 7 meter Sedangkan kedalaman air Variatif sekitar 2 hingga 3 meter Dan ternyata setelah kita observasi Ada aliran Ada aliran Ada aliran Ada aliran Ada aliran Aliran sungai bawah tanah Yang kita nilai tahu ujungnya Tapi kita masih belum Bisa masuk Karena Lorongnya tertutup air Jadi Artinya kesimpulan dasarnya adalah Desa Nadi ini merupakan Tandon air Jadi Tandon air Sungai bawah tanah Artinya bisa menjadi Perhatian khusus Untuk Penilai konsep api Sementara ini Pintu goa diberikan tanda Agar tidak membahayakan Para penambang Yang sedang bekerja Sedangkan aktivitas penambangan Di sekitar lokasi goa Tetap berjalan Seperti biasa Di tengah pandemi Seperti saat ini Banyak pelaku Atau industri Mengalami penurunan Bahkan tidak sedikit Hingga gulung tikar Namun ada salah satu Kerajinan di Kabupaten Blitar Justru banyak orderan Yakni Kerajinan layang-layang Berjenis gapangan Dalam sehari Para pengrajin Bisa membuat Tiga hingga Lima layang-layang Dengan omset per bulan Mencapai Delapan juta rupiah Beginilah aktivitas Salah satu perajin Layang-layang Berjenis gapangan Di dusun gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Pada saat pandemi COVID-19 Seperti saat ini Kerajinan layang-layang Dengan bahan dasar Menggunakan bambu Petung ini Justru kebanjiran order Kerajinan layang-layang Dengan jenis gapangan ini Banyak diburu Masyarakat Untuk mengisi Waktu luang Terutama saat Aktivitas bekerja Dan bersekolah Dilakukan di rumah Bahkan perajin Sempat kewalahan Melayani pesanan Para penghobi layang-layang Dengan bentuk bulat ini Dalam sehari Perajin dapat membuat Tiga hingga lima layang-layang Dengan berbagai macam ukuran Sementara untuk pemasaran Hanya mengandalkan media sosial Selain dari Blitar sendiri Pemesanan juga datang Dari kota lain Seperti Tulungagung Dan Kediri Mulai dari rangka Sisek-sisek itu Terus dirakit Terus di kasih sampul Terus jadi kayak gini Penjualannya biasanya lewat online Lewat grup-grup facebook Itu paling kecil Ukuran 1 meter setengah Itu biasanya 150 itu polos Yang ada warnanya itu mungkin ya 200-180 Harga layang-layang gapangan Juga bervariasi Mulai dari terkecil dengan ukuran 1,5 meter 150 ribu rupiah Hingga ukuran terbesar Dihargai 350 ribu rupiah Dengan harga tersebut Layang-layang dijamin Dapat mengudara Dan terbang tinggi Saudara perakiran coca Untuk beberapa wilayah Di Jawa Timur Pada umumnya cerah berawan Suhu terendah 21 derajat celsius Dan tertinggi 34 derajat celsius Perakiran coca ini Berdasarkan data yang kami terima Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika BMKG Stasiun Juanda Sidoarjo Berlaku besok Mulai pukul 7 Waktu Indonesia Bagian Barat Terima kasih telah menonton! Sudara sebelum kami akhiri Rangkaian Jawa Timur hari ini Kami ingatkan bahwa TVRI Bersama dengan Kominfo Untuk mewujudkan penyiaran Yang merata hingga seluruh Penjuru Tanah Air Saat ini kami akan Mewujudkan penyiaran TV digital Di Indonesia Dimana akan melakukan Penghentian siaran analog Yang akan dimulai Pada tanggal 17 Agustus 2021 TVRI akan memulai Pindah ke siaran digital Di sebelas kota besar Dan juga Provinsi Batam Dan akan berlanjut secara nasional Paling lambat Pada 2 November 2022 TVRI terus mengingatkan Anda Saudara untuk mematuhi protokol kesehatan Pakai masker harga mati Tidak pakai masker Anda bisa mati Indonesia pulih karena aku Indonesia pulih karena kabu Indonesia pulih karena kita Berita hari ini juga dapat Anda akses Melalui aplikasi klik TVRI Dan juga Youtube kami di TVRI Jawa Timur Akhirnya saya Dinda Putri Dan saya Wira Ananta Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas Mengucapkan terima kasih Telah menyaksikan Jawa Timur hari ini Televisi Republik Indonesia Media Pemersatu Bangsa Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton